Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Denny do channel di video kali ini Denny do channel pengen nge-bypass-bypass atau buka pola di realme c21y HP milik temen saya ya polanya itu diganti oleh anaknya tapi anaknya juga lupa pola yang diganti itu apa kita akan coba Bypass ya kita coba dengan cara tiga jari senam tiga jari dulu ini penampakannya seperti ini eh udah berapa hari ya seharian sih saya bawa Oke kita coba Bypass dulu kita klik volume bawah terus klik power ya apakah kita bisa masuk recovery nya ini Android 11 ya realme c21y Oke kita coba tekan tetap tekan volume bawah kita lepas tapi enggak masuk di recovery bawaan HPnya eh nggak tahu kenapa ini ya dimainin anaknya tiba-tiba lupa sandinya diganti sendiri tapi lupa sendiri ini posisinya masih lebih eh berpola jadi kita nggak bisa buka konten masuk ke homescreen nya dari eh yang punya katanya akun Google nya juga lupa kemungkinan besar nanti ketika kita Bypass mungkin nyangkut ya akun Google nya tapi paling enggak kita coba dulu untuk menghapus polanya kita coba cara lain kita masukkan kodenya lalu kita matikan kita coba sekali lagi dengan senam jari oke tekan volume bawah dan power ya kita tekan power 2 detik terus kita pencet volume bawahnya apakah bisa ah saya udah cari-cari di eh YouTube Google dan lain sebagainya dengan senam tiga jari ini ada yang bisa ada yang enggak ya tapi ini nampaknya juga nggak bisa ya Nah setelah saya cari-cari di YouTube ya ketemu di sebuah akun-akun yang berdomisili di India ya Terima kasih buat akun ini nah ini akunnya akun YouTube nya bisa di subscribe ya ini akunnya maksudnya lokasinya di India sih kayak gitu saya ketemu di sini ya ketemu di sini terus saya praktekkan nah untuk pengen tahu sumbernya nanti saya cantumkan linknya untuk YouTube nya nah disini saya akan praktekin ya apakah work di HP ini Oke ini untuk valvanya saya unduh dari eh si akun YouTube dari India tadi Oke saya extract semuanya dulu ya ini saya pakai Windows 10 ya kita install dulu untuk drivernya hai 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 ini ada Windows 7 8 10 udah lengkap tinggal sesuaikan saja dengan Windows kalian Hai begitu Oke sebelum install kita off kan dulu untuk Windows security nya ya biar nggak ketetek virus hai 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 Oke ini udah saya install untuk drivernya oke kita lanjut ke aplikasinya kita install aplikasinya ya Nah ini dia aplikasinya install seperti biasa di next gitu aja oke dia ya kalau kita next lagi terus next next Oke kita launch aplikasinya HP HP sekarang tuh bundle ya susah untuk dibobol nah terus kita start semoga di percobaan kali ini berhasilnya nah ini udah masuk di aplikasinya aplikasinya seperti ini nah oke saya besarkan dahulu ya ini dia kita udah masuk ya di avengers tool namanya kita masuk di spread spreadrom diak spek spreadrom diak oke kita tekan enter diak dulu untuk mendeteksi si ponselnya Nah setelah kita coba eh matikan dulu ya handphonenya kita matikan setelah mati dengan tanda getar kita tancapkan USB nya oke ini tanpa saya klik apapun atau pencet apapun saya langsung tancapkan ya nanti kalau kau detek ada notif kayak gini dan kayak gini selesai artinya Oke saya coba enter diak lagi untuk memastikan HP ini eh terkoneksi oke kita tunggu bentar nah selesai udah terkoneksi kita klik factory reset ya oke ini udah selesai ya don kita aja cepet di prosesnya yang sudah yang lama itu nyari itu ya caranya sih yang lama oke kita tunggu HPnya hidup ya oke ini racing atau menghapus nah jangan lupa kalau ada valval penting di microSD jadi mending dicabut aja ya microSD nya tapi kalau di internal jangan berharap ya untuk bisa di backup valvalnya Oke kita tunggu racingnya ini udah selesai racingnya kita tinggal nunggu untuk menyala instalasi ponselnya apakah masih ada polanya atau udah bisa masuk di startup pas awalnya nah untuk HP HP sekarang tuh proteksinya canggih-canggih jadi nggak bisa langsung kayak senam jari gitu ya ada sih yang bisa tapi beberapa ada yang nggak bisa ya Oke kita udah masuk di realme semoga bisa ya kasihan juga anaknya udah udah hampir sebulan kayaknya nggak pegang HP dulu pada ring katanya Oke kita tunggu dulu ini agak lumayan lama beberapa menit sih seperti itu HP baru beli berapa bulan gitu sih terus dibuat mainan malah lupa sandinya Oke mengingatkan jangan lupa like comment subscribe nya Terima kasih udah bantu channel ini ya Hai jika pengen tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar Oke kita tunggu sampai booting serial minyak agak lama biasanya kalau di reset emang kayak gitu ya ini proses awal booting ketika habis di reset seperti itu Oke kita tunggu sebentar semoga bisa ya oke kita bisa masuk di eh posisi awal setelah di reset ya seperti ini udah bagus sih dan saya kayak gini ini nanti untuk semisal ada trouble kita fake kan dengan cara yang lain kita sersing-sersing dululah seperti itu ini udah bisa tinggal nyambungin wifi aja sih Oke terima kasih udah nonton video ini jangan lupa like comment subscribe nya eh jika ada yang bingung silahkan ditanyakan Hai janti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang nyantal email atau eh nyantal masih nyantal polanya bisa klik di video selanjutnya saya akan kasih cara buat eh novikan eh gmailnya untuk menghapus gmailnya seperti itu terima kasih hehehe jangan lupa subscribe for bantu channel ini thank you selamat menikmati selamat menikmati